Pemirsa, meski menuai polemik, DPR dan pemerintah akan melakukan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI Polri. Meski menuai polemik, DPR dan pemerintah akan melanjutkan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang TNI Polri. Presiden Joko Widodo diketahui telah mengirimkan surat Presiden ke DPR di Senayan untuk memulai membahas rencana perubahan Undang-Undang TNI Polri. Berita melalui kementerian, bidang politik, hukum dan keamanan pun saat ini tengah menyiapkan daftar inventarisasi masalah. Dalam revisi ini, salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang Polri adalah ketentuan yang menaikkan batas usia pensiun petugas polisi dari 58 tahun menjadi antara 60 dan 65 tahun. Revisi tersebut juga akan memungkinkan Presiden memperpanjang masa jabatan Jenderal Polisi Bintang 4 Pangkat Kapolri tanpa batas waktu yang jelas. Sementara draft revisi Undang-Undang TNI akan meningkatkan usia pensiun personel TNI pada pangkat tertentu termasuk Jenderal dari 53 tahun menjadi antara 58 dan 60 tahun. Inisiatif untuk merevisi Undang-Undang TNI Polri diketahui mendapat kritikan keras dari masyarakat sipil dan kelompok pegiat hak asasi manusia. Ubahan aturan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang di kepolisian dan membuka jalan bagi militer untuk kembali ke urusan sipil.